. Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, bermain sejak menit pertama saat FK Senika mengalahkan Pohroni 2-1 dalam laga grup degradasi di OMS Arena. Egi bermain selama 85 menit, di pertandingan ini. Sedangkan Witan, dimainkan pelatih Pavel Suster hingga pertandingan usai. Egi mendapatkan beberapa kesempatan untuk mencetak gol di babak pertama. Namun, upaya penggawa timnas Indonesia itu belum membuahkan hasil. Penampilan yang baik juga ditunjukkan oleh Witan, Witan mampu menjawab kepercayaan pelatih, dengan tampil enerjik di pos sayap kiri Senika. Kendati lebih banyak menekan, gawang Senika justru kebobolan lebih bulu. Pemain tim tamu Milos Lakni membobol gawang Senika pada menit ke-56. Senika bermain lebih terbuka setelah tertinggal 0-1 untuk membongkar pertahanan Pohroni. Tekanan yang diberikan Senika, berbuah manis karena Piroska bisa menciptakan gol lewat titik penalti Usai Muhammad Sune hilanggar di kotak 16 pas. Senika akhirnya bisa menggaransi kemenangan jelang laga Usai, mencetak gol yang membuat Senika menang dramatis 2-1 atas Pohroni. Kemenangan ini menjadi kabar baik buat Egi dan kawan-kawan Usai gagal menang dalam dua laga terakhir di Liga Slovakia dan kalah dari Spartak Kernafa pada leg pertama semifinal Piala Slovakia. Terima kasih telah menonton!